Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari satu raja-raja, 19 ayat yang ke-8 sampai ke-11, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai ke-18, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya, Demikian, apakah kerjamu di sini? Hai Elia, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firmannya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung, dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat, dari Abel Meholah, harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael, akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu, akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Sahabat Suara Kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah, 1 Raja Raja 19 ayat 18, Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Judul renungan kita hari ini adalah, Saat Kita Merasa Sendiri, ditulis oleh Patricia Raiben. Sahabat Suara Kasih, Senang bertemu denganmu. Kamu juga, Senang sekali ketemu kamu di sini. Mereka saling memberikan sapaan yang hangat dan ramah. Para anggota lembaga pelayanan di California Selatan itu, berkumpul secara daring sebelum acara dimulai. Sebagai pembicara yang melayani dari jauh di Colorado, saya mengamati interaksi mereka diam-diam. Sebagai seorang introvert yang tidak kenal siapa-siapa, saya merasa seperti orang asing. Lalu tiba-tiba, wajah pendeta saya muncul di layar, kemudian seorang teman lama di gereja saya juga hadir. Saya tidak lagi merasa sendirian setelah melihat mereka. Kehadiran mereka terasa seperti dukungan yang dikirim Allah untuk saya. Nabi Elia juga tidak sendirian. Meskipun ia merasa hanya ia seorang dirilah yang masih hidup. Setelah melarikan diri dari murka Izebel dan Ahab, setelah berjalan melintasi padang gurun, selama 40 hari 40 malam, Elia bersembunyi dalam sebuah gua di gunung Horeb. Namun Allah memanggilnya untuk kembali melayani, dengan berkata kepadanya, Pergilah kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas aram. Juga Yehu, Cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safad, dari Abel Meholah, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Sahabat suara kasih, dukungan apa yang Allah kirimkan dalam pelayanan Anda baru-baru ini, siapa yang dapat Anda ajak untuk melayani bersama, untuk meningkatkan dampak dari pelayanan Anda. Marilah kita renungkan, kemudian Allah meyakinkan Elia, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Seperti yang Elia pelajari, ketika melayani Allah, kita tidak melayani seorang diri. Dengan pertolongan yang diberikannya, kita akan melayani bersama-sama. Bapak, ketika kami merasa sendirian melayanimu, ingatkanlah kami bahwa ada orang-orang yang engkau utus, untuk melayani bersama kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Terima kasih.